batangnya cukup bagus ukurannya pun kalau menurut saya enggak terlalu besar ya cukupan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi oke soalnya ya kali ini kita mau coba berburu bahan bosnya di tempat seperti ini ya untuk cuacanya cukup pendung ya jadi kita enggak bisa lama-lama kita mau coba langsung cari disini keburu hujan ya menurutkan sebelum hujan kita bisa dapat jenis bahan bosnya yang bagus oke enggak pakai lama langsung saja kita cari oke soalnya kita sudah coba telusuri disini kita masih belum menemukan jenis bahan bosnya bagus ya entah itu jenis tanaman apapun yang bisa kita jadikan sebuah bonsai kita ambil mau besar mau kecil kalau karakternya benar-benar bagus kita ambil ya oke oke soalnya saya disini kita menemukan jenis bahan bonsai busuk bulu ya seperti ini untuk bosnya busuk bulu ya di alam liar saat masih bisa perhatikan nah disini bonggolnya yang kurang begitu bagus jadi nggak kita ambil ya bahkan bawahnya kecil bagian atasnya besar jadi nggak kita ambil oke kita coba cek lagi ya mungkin sebelah sini ya ini ini juga busuk bulu saat masih ya sehingga bisa perhatikan bonggolnya kecil bagian atasnya besar makanya disini nggak kita ambil ya oke kita coba cek lagi nanti kalau memang ada kita ambil ya oke keburu hujan oke soalnya saya busuk bulu banyak sekali cuman kecil-kecil disini ya nah batangnya aja segini ya nah benar-benar kecil ini oke kita coba cari lagi yang lain nah ini juga busuk bulu cuman karakter batangnya yang kurang begitu bagus ya Oh jadi nggak kita ambil oke soalnya saya nah ini batangnya cukup bagus ukurannya pun kalau mau saya nggak terlalu besar ya cukupan kartunya benar-benar bagus bagus dan ini kita nggak dongkel ya kita pangkas disini ya kita pangkas disini karena ini juga akar ya kita pangkas disini ya nanti mudah-mudahan dia mau tumbuh ya tapi disini jenis tanpa pusuk bulu ini cukup mudah sekali tumbuh ya makanya disini meskipun batang atas kita ambil kalau karakternya itu benar-benar bagus ya oke kita ambil dulu ya ini soalnya luar biasa nih ya karakter kotaknya disini kenapa disini mau saya ambil bonggol semakin ke atas dia semakin kecil makanya disini kita ambil ya terus disini juga ada karakter tuanya ya nah keringan ya keringan yang luar biasa ini oke kita ambil dulu nanti kita rapikan hasilnya kira-kira seperti apa selamat menikmati oke sekarang kita rapikan ini kita pangkat disini kita potong ini biasanya cukup mudah sekali jadi disini kita pangkat pelang supaya ada yang biasa ini span bose kita cukup dulu bisa kita cek katangnya selamat menikmati 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 penginaren baru-baru gak habis selamat menikmati oke sahabat xii iya meskipun ukurannya gede tapi panen ini luar biasa karena apa post ini tadi kita pangkas kita mau bikin mahkotan nanti kedepannya disini nanti kita tarik atau kalau tidak gitu dia tumbuh disini kita teruskan ke atas seperti ini untuk karakter potongnya meskipun ukurannya kecil tapi kalau seperti ini kita ambil juga dan juga bahan-bahan ukuran segini kita untuk proses penyeimbangan cabang itu lebih cepat daripada yang ukurannya besar oke seperti ini nanti kita coba untuk rapikan lagi untuk kedepannya jenis pahang bos yang satu ini mudah-mudahan dia bisa tumbuh sebur nanti kita coba untuk update untuk perkembangannya oke sahabat masai meskipun pahang kecil jenis pahang bos yang satu ini benar-benar berkarakter oke untuk hasil memulang kali ini kurang lebih dapat ini saja sudah alhamdulillah lain waktu kita coba memulang lagi mudah-mudahan bisa dapat yang lebih istimewa lagi oke sahabat masai mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat bisa menginspirasi khususnya buat sahabat masai yang suka berburukan oke terima kasih untuk sahabat masai yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share kemudian juga subscribe-nya agar sahabat masai tidak penting untuk video-video terbaru dari saya oke terima kasih sampai jumpa di video saya berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semangat terus bergera dan salam bonsemai selamat menikmati